Untuk mengisi pembaruan formulir pajak USA, silakan masuk ke Google Addison kita. Nah, biasanya di baratas ini ada kotak berwarna kuning, berisi notif untuk menyuruh update pengisian formulir pajak tersebut. Kalau ada, tekan tombol kelola pajak di bawahnya. Berhubung punya saya tidak ada, jadi tekan setrip 3 di kiri ini. Kemudian tekan pembayaran, lalu tekan info pembayaran. Geser sedikit ke bawah, tekan kelola setelan. Teman-teman cari bagian info pajak Amerika Serikat. Lalu tekan logo Finsil ini. Selanjutnya, tekan kelola info pajak. Nah, setelah terbuka seperti ini, tekan tampilkan dokumen dan detail pajak. Gulir ke bawah, silakan pilih di bagian kirim formulir baru. Keser ke atas, tekan bagian mulai formulir baru. Kemudian tekan mulai formulir. Nah, kita diminta untuk memasukkan sandi akun Google kita. Setelah dimasukkan, tekan selanjutnya. Di bagian pengisian pertama, pilih jenis akun. Bisa perorangan atau non-individu ya. Kemudian pilih tidak, karena kita bukan warga negara Amerika. Tekan berikutnya. Selanjutnya, pilih di bagian W8 band. Lalu tekan berikutnya. Kemudian tekan mulai formulir W8 band. Di sini, kita masukkan nomor tin atau nomor NPWV kita. Lalu tekan berikutnya. Masukkan negara kita. Kita pilih Indonesia, karena kita berada di Indonesia. Lalu tekan berikutnya. Alamat diisi lengkap, karena sudah ada tinggal mengklik otomatis saja ya. Ceklis di kotak ini. Lalu tekan berikutnya. Masuk ke poin ketiga, perjanjian pajak. Pilih ya. Kemudian masukkan negaranya. Lalu ceklis di bagian tarif dan ketentuan khusus, ceklis semuanya. Dan isi semua pasal berikut tarif pemotongannya. Isi seperti ini ya. Setelah beres, tekan berikutnya. Lanjut ke poin keempat, aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika Serikat. Pilih tidak. Kemudian ceklis. Dan tekan berikutnya. Bagian kelima, pelaporan pajak. Di bagian yang kelima ini, pilih poin pertama. Dan klik centang di bagian saya menyetujui. Lalu tekan berikutnya. Poin ke enam, perhatian jauh pajak. Ceklis kotak ini. Terakhir, konfirmasi dan tanda tangan. Ceklis kotak ini. Dan di bagian afidavid atau status tidak berubah. Kosongkan ya. Dan pilih di bagian, ya saya adalah pemilik manfaat. Isi tanda tangan. Dan kalau sudah ada, tekan kirim. Nah, formulir kita telah berhasil disetujui. Dan masa berlaku, formulir ini akan habis pada tanggal 31 Desember 2027. Lepas dari itu, kita nantinya diwajibkan untuk memperbaruinya kembali. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Semoga membantu ya. Oh ya, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.